Halo guys, kembali lagi di channel YND Di video kali ini, admin YND akan merangkum sebuah film yang direquest oleh penghuni pohon karsem berjudul The Yin Yang Master, Dream of Eternity, tahun 2020 Film ini bukan film biasa, melainkan film yang terlihat seperti film Dimana film ini mengisahkan seorang master keturunan Dr. Strange yang ditugaskan untuk mengalahkan seekor ular raksasa yang menurut legenda, ular itu sebenarnya berwujud ular Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur citanya Film dibuka dengan seorang ahlinya master bernama Zhou Xing yang sedang mengajari mantra perlindungan ke salah satu murid berbakatnya yang bernama King Ming Namun, King Ming gagal karena tidak fokus saat membuat mantra tersebut Dan sebagai guru yang baik, Zhou Xing pun menyarankan Ming untuk memikirkan orang yang ingin dilindungi agar ia bisa merapalkan mantra-nya dengan sangat benar King Ming pun mulai memikirkan sang ibu yang ternyata merupakan iblis rubah yang sudah meninggal karena dibunuh oleh makhluk paling serakah, yaitu manusia Sayangnya, upaya King Ming sia-sia dan masih saja gagal mengeluarkan jurus perlindungan bahkan sampai ia tumbuh dewasa Meski muridnya itu agak ngegeser sedikit Sang master tetap tidak berhenti untuk mengajari Ming Ia lalu menguji King Ming dengan melemparkan sihir es peluru Tapi bukannya merapal mantra pelindungan, King Ming malah menggunakan mantra teleport sehingga peluru es itu berpindah ke perhutani Hal ini tentu saja membuat master gondok Dengan murid satu ini, dia menegaskan kalau King Ming tak bisa menjadi master yin yang sejati jika tidak bisa merapalkan mantra pelindungan yang sebenarnya adalah jurus dasar Di waktu yang sama, tiba-tiba getaran magnetik muncul di gunung es dekat mereka berada Ternyata getaran itu berasal dari ular raksasa yang disebut sebagai ular bencana Zhong Xing pun segera membuka teleportasi dan mengirim King Ming ke kuil agar ia aman Si master juga menggunakan darahnya untuk memanggil tiga guardian spirit dari langit Mereka adalah snowhorn dengan sayap di punggungnya, lalu gold spirit dan mud painter yang selalu membawa tongkat pelpelan Ketiga guardian itu lalu menggunakan keahliannya untuk melawan si ular Namun ular berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah Menyadari tidak ada cara yang aman untuk mengalahkan si ular Penjaga emas pun melepaskan mutiara ajaib dari dahinya yang kemudian ditelan oleh sang master untuk menghasilkan lebih banyak kekuatan Keempatnya, lalu mencoba yang terbaik agar menjatuhkan si ular raksasa Tapi ular tersebut sangat kuat dan lagi-lagi mampu mengalahkan mereka semua King Ming kemudian kembali sambil membawa cawan-cawanya yang membuat si ular merasa terpojok dan menembakkan peluru racun dari lidahnya ke arah King Ming Untungnya, master Zhong Xing langsung menyuruh muridnya untuk menapalkan mantra perlindungan Tapi karena King Ming tak bisa menapalkannya, jadi si master memindahkan jurus perlindungannya ke arah King Ming Alhasil, si master pun tidak bisa menghindari serangan racun ular yang menyebabkan dirinya teluka dan memuntahkan mutiara ajaib Melihat master Zhong Xing sekarat, gold spirit pun kembali melepaskan mutiara ajaib dan melompat melalui pintu teleport Untuk melemparkan mutiaranya ke mulut si ular Sehingga si ular raksasa itu kembali terjebak ke dalam gunung es Setelah kejadian itu, King Ming menghampiri master Dimana Zhong Xing menyampaikan kalau ular raksasa tadi hanyalah bayangannya saja Karena tubuh yang asli kekal di kota kekaisaran Master bercerita kalau 300 tahun yang lalu ada 4 klan dari berbagai wilayah termasuk dirinya Yang sudah menyegel tubuh ular di kota kekaisaran Yaitu dengan cara membuat patung naga azure, burung vermilion, harimau putih, dan kure-kure hitam Untuk menjaga tubuh ular tetap berada di dalam kota Dari keempat klan itu, mereka mengirim perwakilan yang terbaik untuk menjaga tubuh ular raksasa Dan karena si master sudah tak bisa bertahan hidup lagi Jadi inilah saatnya giliran King Ming untuk menjadi master Ying Yang Yang bertugas untuk menjaga tubuh ular tersebut bersama 3 perwakilan yang lain Scan kemudian beralih ke kota kekaisaran Dimana seorang master bernama Boya sedang memainkan serulingnya Dan di saat itu juga, King Ming baru tiba di kota kekaisaran untuk memakili gurunya Disitu, ia lalu mendengar suara kecapi yang dimainkan oleh sang iblis Begitu pula dengan Boya yang mendengar suara tersebut dan langsung mencari sumber asal suara Karena Boya tak suka dengan kaum iblis Ia pun mengarahkan anak panah apinya ke arah sang iblis Tapi aksinya itu dihentikan oleh King Ming yang membela kaum iblis Karena ia juga keturunan iblis dan manusia Boya mengatakan, kalau kecapi yang dipegang iblis itu adalah pusaka suci peninggalan dari kaisar yang dulu Dan bagaimana bisa si iblis itu berani mencurinya Namun si iblis menjelaskan, kalau pacarnya yang sudah meninggal adalah pemain kecapi di istana Dan ketatangannya kesini hanya ingin meminjam kecapi untuk mengenang kembali memori tentang kekasihnya itu Meskipun begitu, Boya tetap saja berusaha membunuh si iblis Dan karena King Ming terus membela si iblis, Boya pun akhirnya menyerang King Ming Dalam pertempuran singkat itu, King Ming lebih unggul dan memilih pergi melewati pintu portal King Ming lalu jalan-jalan di sekitar kota Dan bertemu lagi dengan si iblis yang ingin berterima kasih ke King Ming atas pertolongannya Sebagai ucapan terima kasih, iblis itu pun ingin menjadi roh penjaga King Ming Dan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Killing Rock Boya kemudian kembali ke kerajaan untuk mengembalikan kecapinya Di situ, Boya juga diperintahkan oleh permaisuri agar pergi ke kuil pengamat langit Untuk berkumpul dengan Master Yin Yang lain dalam tugasnya menjaga tubuh ular bencana Singkat cerita, saat tiba di sana, Boya kembali bertemu dengan King Ming dan anggota lainnya Yaitu Master Long Ye serta Master Hong Ruo yang sudah pergi istirahat di kamarnya Selain mereka, ada pula pendeta istana yang bernama He So Yu King Ming lalu terus memandangi So Yu Karena menurutnya So Yu memiliki banyak kemiripan dengan Master Song Jing termasuk wajahnya Sebelum mereka pergi beristirahat, So Yu kemudian memasang kubah pelindungan Agar para iblis tidak bisa masuk maupun keluar dari istana Di hari berikutnya, para Master Ying Yang berkumpul untuk melakukan upacara penyembahan langit Tapi sebelum upacara dimulai, Putri Chang Ping muncul untuk menyapa para Master Di tengah itu, Long Ye menggibah ke para Master Kalau Qing Ping ini punya ilmu hitam untuk memanipulasi Sang Ratu agar mematuhi perintahnya Di saat itu juga, salah satu pelayan tiba-tiba membawa kabar buruk Kalau Master Hong Ruo meninggal dibunuh oleh iblis Setelah kematian Hong Ruo yang sangat misterius Ratu pun menyuruh Putri Chang Ping agar menyelidiki tentang kematian Hong Ruo Serta memerintahkan para Master untuk menangkap semua roh iblis Dan menyegelnya di empat patung-patung yang sebelumnya sudah disebutkan Tidak cuma itu, Putri Chang Ping juga mengangkat So Yu menjadi Master Untuk menggantikan posisi Hong Ruo Singkat cerita, penyelidikan kematian Master Hong Ruo pun dimulai Dimana jika dilihat dari lukanya, Hong Ruo ini dibunuh oleh iblis bukan manusia Padahal jika diingat-ingat, So Yu sebelumnya sudah memasang kubah pelindung Jadi kemungkinan ada penyusup di antara mereka Untuk mencari tahu lebih lanjut, Long Ye menggunakan ikan jutong miliknya yang bisa mendeteksi adanya iblis Dan saat dicoba, ikan jutong itu langsung menggrombol mengarah ke King Ming Semua orang pun mencurigai King Ming Namun Boya membelanya, karena tadi malam si Boya menyiripkan jimat pendengar untuk mencari tahu gerak-geri King Ming Dan benar saja, ikan jutong itu hanya tertuju pada jimat pendengar yang ada di pakaian King Ming Kerombolan ikan jutong itu lalu kembali bergerak mengarah ke putri Chang Ping Namun tentu saja mereka tidak ada yang berani menuduhnya Dan karena dia seorang putri, Long Ye pun dengan buru-buru meminta maaf Dan mengeklaim kalau ikan jutongnya kadang-kadang suka ngelek Chang Ping pun tak tersinggung dengan hal itu Dan menyuruh mereka agar fokus untuk menangkap si pelaku Keesokan harinya, saat Boya mau menangkap roh iblis Ia bertemu dengan King Ming yang sedang medang Bersama dengan itu, seorang pelayan lalu muncul membawa minuman untuk King Ming Tapi, Boya merasa kalau pelayan itu adalah seorang iblis dan langsung menyerangnya Tapi untungnya, King Ming segera menghentikan serangan itu Karena pelayan itu merupakan iblis dengan bentuk kupu-kupu yang baik Dan hanya makan embun serta madu Di malam harinya, Boya, Long Ye, dan So Yu pergi ke kota untuk menangkap para iblis Setiap mereka membunuh satu roh iblis, mereka akan mendapatkan mutiara kecil yang akan dimasukkan ke dalam keempat patung Sehingga bisa memperkuat penjagaan tubuh ular raksasa Saat Boya kembali ke kuil, ia melihat King Ming tak melakukan tugasnya Dan malah layih-layih bersama para wanita yang merupakan roh penjaganya Tapi hal itu bukan berarti King Ming tidak menjalankan tugasnya Ia kemudian pergi ke kamar So Yu untuk menanyakan siapa pengenuh Hong Ru Karena King Ming curiga dengan So Yu yang pada malam itu memasang kubah pelindung Dan untuk menghentikan kecurigaan King Ming So Yu pun mengungkapkan kalau ia sebenarnya roh penjaga milik Master Song Xing Yang diperintahkan untuk menjaga sang ratu Dan karena Song Xing sudah meninggal, maka keberadaan So Yu perlahan-lahan akan menghilang cepat atau lambat Keesokan harinya, King Ming lagi-lagi cuma leleh-layeh sambil ngeteh bersama roh penjaga yang semuanya berwujud laki-laki Ternyata hal ini dilakukan untuk mencari informasi dari para roh yang menjaganya King Ming lalu menemui Boya dan mengungkapkan Kalau ia ditugaskan untuk membangkitkan patung naga Azur Namun untuk membangkitkan naga Azur King Ming memerlukan kekuatan roh iblis yang paling kuat Maka dari itu, King Ming rela begadang sambil gibah bersama roh penjaganya Untuk mencari tahu iblis mana yang paling kuat Di tengah percakapannya itu, mereka mendapat kabar kalau putri Chang Ping diserang oleh iblis King Ming pun segera pergi ke sana Lalu membantu untuk merukiah si putri yang kemasukan iblis cacing kermi Dan kemudian menghirup cacing tersebut ke dalam tubuhnya sendiri Setelah itu, King Ming malah gantian yang keserupan iblis cacing kermi Dan minta minuman alih-alih satu dus kepada Boya Tapi hal itu berhasil dijegah oleh Boya Boya lalu membantu King Ming untuk menarik keluar cacing-cacing itu Dan setelah roh cacing berhasil didapat King Ming masukkan rohnya ke patung naga azur Yang akhirnya berhasil bangkit Meskipun cacing-cacing itu kecil Tapi mereka memakan semua hasrat yang ada di diri manusia Itulah mengapa roh iblis cacing bisa memangkitkan patung naga Walaupun cuma satu King Ming dan Boya lalu mengobrol bareng Dimana keduanya saling bercerita tentang masa lalu mereka Boya juga sempat marah saat tahu King Ming anak dari iblis surubah Karena sebenarnya dulu ibu Boya meninggal dibunuh oleh iblis surubah King Ming kemudian mulai bercerita tentang Master Zhongxing Yang meninggal karena menyelamatkan nyawanya Di saat itu juga Keduanya disuruh menghadap ke sang ratu yang berterima kasih ke mereka Karena sudah menyelamatkan nyawa putri Chang Ping dari iblis-iblis cacing Setelah keduanya pergi Long Ye dan serangga-serangga peliharaannya Sengaja memantau setiap sudut kerajaan Termasuk ke kamar ratu Tapi tiba-tiba ia terkejut Saat mengetahui Kalau orang yang ada di kamar ratu Bukanlah ratu yang sebenarnya Melainkan putri Chang Ping Di waktu yang sama Kubah pelindung tiba-tiba rusak Karena diserang oleh seseorang King Ming dan Boya pun Langsung mengecek keadaan sang ratu Tapi saat sampai di sana Mereka melihat Song Yu sedang gelut dengan Long Ye King Ming dan Boya pun langsung lock in Dan berusaha menghentikan mereka Tapi tiba-tiba Sosok iblis Wiyonggo Muncul mencekik leher Long Ye sampai meninggal Sebelum mengebuskan nafas terakhirnya Long Ye memberi kode ke King Ming Kalau putri Chang Ping ingin membunuh ratu Setelah yang lain kembali ke kamar masing-masing Ternyata iblis Wiyonggo itu Peliharaan milik He So Yu Putri Chang Ping juga menemui He So Yu Untuk menanyakan kenapa Wiyonggo Membunuh Long Ye Yang kemudian dijawab oleh So Yu Kalau Long Ye sudah tahu rencana mereka Untuk melepaskan ular bencana Dan untuk melancarkan aksi keduanya Mereka harus menerjakan King Ming dan Boya Sebagai sasaran selanjutnya King Ming kemudian menyampaikan Apa yang disampaikan ke Long Ye ke Boya Kalau ternyata putri Chang Ping dan So Yu Ingin menggunakan sang ratu Untuk ngebangkitin ular sasa Namun Boya menolak percaya Dengan ucapan King Ming Karena ia sudah kenal putri sejak lama Lalu untuk membuktikan siapa yang benar King Ming pun memberikan segel jimat So Yu Dan meminta Boya pergi menemui So Yu Sedangkan King Ming akan menemui putri Chang Ping Saat sampai di tempat putri King Ming menanyakan tentang ular sasa King Ming juga mengungkapkan Kalau ia dan gurunya dulu pernah mengalahkan bayangan ular sasa Menggunakan sebuah pedang milik gurunya Tapi belum sempat berbicara lebar panjang Putri Chang Ping tiba-tiba Diserang oleh iblis rambut Sampai meninggal Sementara itu Boya menggunakan jimat Yang sebelumnya diberikan oleh King Ming Agar So Yu menuruti perkataannya Dan kalau So Yu menantangnya Berarti So Yu Memang sudah berhianat dengan tutuannya Di tempat lain King Ming mengeluarkan jurusnya Untuk mengurung iblis rambut Dan menanyakan tujuannya Membunuh sang putri Yang ternyata dikarenakan Dengan dendam pribadinya Dengan sang putri Agar tetapi Itu hanyalah akal-akalan putri Dan So Yu saja Karena si putri hanya pura-pura mati Untuk menyelamatkan He So Yu Dari perintah-perintah Boya Selang tak lama Putri Chang Ping Dan So Yu terlihat jalan bersama Boya serta King Ming pun marah besar Dan berpikir kalau So Yu Menghianati ratu Atau perintah Dari guru Zong Xing Tapi So Yu Mengungkapkan Kalau ia sudah menuruti Apa kata ratu Karena putri Chang Ping lah Ratu yang sebenarnya Dan sosok ratu Yang selama ini mereka hormati Hanyalah sebuah boneka Yang sengaja dibuat Sebagai kedok saja King Ming pun sudah menduga Kalau ada yang tidak beres dengan ratu Si putri Yang memiliki nama asli Fang Yu ini Kemudian mengungkapkan Kalau ular asasa sebenarnya Sudah ada di dalam tubuhnya Selama beratus-ratus tahun yang lalu Itulah mengapa Ia menjadi abadi Karena kekuatan dari ular tersebut Dan kini Fang Yu ingin melepaskan ular itu Untuk disegel ulang Ketubu He So Yu Mendengar hal itu King Ming dan Boya pun Mencoba menghentikan keduanya Tapi Mereka mah dibawa Ke ruang dimensi Oleh He So Yu Tidak Memerlukan waktu lama King Ming berhasil keluar dari ruang tersebut Menggunakan mantra teleportnya Dan segera Menyelamatkan Boya Sementara itu Terlihat Kalau Fang Yu Sedang melahirkan seekor ular Yang artinya Ular bencana Telah telah Terlahir kembali Pedang di tangan King Ming Yang diberikan oleh Master Zhong Xing pun Merasakan kehadiran ular jahat Dan terbang ke arahnya Namun So Yu berhasil menangkap pedang itu Kemudian melemparnya So Yu Lalu Langsung menelan ular tersebut Yang membuat tubuhnya Kembali utuh Tapi Setelah mendapatkan keabadian dari ular itu So Yu malah masih belum merasa cukup Di samping itu Patung-patung menjadi aktif Karena merasakan keberdaan ular bencana Secara otomatis Patung-patung itu Lalu membuat segel Agar si ular Tidak keluar dari kota Kekaisaran Tapi Salah satu patung Yaitu patung burung Vermillion Yang menjadi tanggung jawab So Yu Tidak bisa aktif Karena ternyata Selama ini So Yu tidak Menangkap para roh iblis Dan meletakkannya ke patung Saat Fang Yu dan So Yu Ingin pergi dari kota Kekaisaran Menggunakan ular raksasa Fang Yu merasa bersalah Dan mencoba untuk bunuh diri Dengan melompat dari ular raksasa Sayangnya Usahanya iya-iya Karena ular raksasa Yang dikendalikan oleh So Yu Menangkap mereka berdua King Ming dan Boya Lalu mencoba Untuk menghentikan ular jahat Dengan memanggil Tiga guardian spirit Mereka kemudian Menyegel kota Kekaisaran Sedang Boya pergi Untuk menghentikan burung Vermillion Sehingga segel kota Kekaisaran Bisa sepenuhnya aktif Namun sebelum itu Boya mengungkapkan Keinginannya Yaitu Ingin menjadi Roh penjaga King Ming Di tengah kekacauan itu Satu persatu guardian spirit Jatuh Dan hanya Memisahkan Snow Hon Jadi King Ming pun Menyuruh Snow Hon Untuk pergi Membantu Boya Yang mulai Kehabisan tenaga Karena menggunakannya Untuk menghentikan patung Vermillion Saat semua patung Yang sudah menghentikan Dimensi lain Dimensi lain Dimensi lain Untuk menemui Song Xing Di situ Feng Yu Mengungkapkan Kalau dulu Ia dan Master Song Xing Saling cinta Itulah Menggunakan pedang milik Badan Untuk melindunginya Alhasil Boya pun Kalah Akibat serangan Dari si ular Di waktu yang sama Soyu Ternyata masih hidup Sambil mengambil pedang Yang menancap Di dadanya Dan melemparkannya Ke King Ming Di saat itulah Mantra perlindungan King Ming Tiba-tiba aktif Namun Mantra perlindung itu Tak bertahan lama Karena kekuatan He Soyu Lebih kuat darinya Sehingga pedang itu Akhirnya Menembus tubuh King Ming Di waktu yang sama King Ming ingat Dengan ucapan Master Song Xing Kalau kini Ia sudah benar-benar Merapatkan kekuatannya King Ming Lalu mengambil Kembali pedang Ia mengenai tubuhnya Dan mengarahkan Semua kekuatannya Untuk menyerang He Soyu Di saat Soyu Tak beraksi apa-apa Karena terkejut Melihat kekuatan Besar King Ming Akhirnya He Soyu pun Berhasil Dikalahkan Oleh King Ming Film kemudian Ditutup Dengan He Soyu Yang sekarat Di sambing Tubuh Feng Oke guys Itulah Alucita film Ular-ularan Semoga kalian Tidak paham Dengan alucita Yang saya bawakan Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaiannya Ataupun penyebutan nama Pesan yang tidak bisa kita ambil Dari film ini Jangan pernah merasa Tidak mampu Kalau kamu tidak mampu Sekian dari saya Sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya